Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Anton Solid Channel Nah seperti yang saya janjikan kemarin setelah kita unboxing Redmi Note 8 Saatnya kita unboxing Redmi Note 8 Pro Nah sebelum kita unboxing ada baiknya untuk Sobat Solid Tekan tombol subscribe dan jangan lupa turn on notifikasi Supaya tidak ketinggalan video-video dari kita Dan langsung saja kita cek untuk kemasan dust dari Redmi Note 8 Pro ini Untuk kemasan sebenarnya tidak terlalu beda jauh Hanya ada tulisan tambahan Pro di bagian sini Di bagian samping kanan kiri masih sama ya Dan untuk di bagian belakangnya saya bacakan Untuk kamera depannya, kamera utamanya Resolusinya sebesar 64MP dan ukuran layarnya sebesar 6,53 inch Berbeda dengan Redmi Note 8 kemarin karena dia hanya 6,3 Dan untuk chipsetnya dia sudah Helio G90T Untuk baterainya dia sebesar 4500 mAh Nah warna yang saya miliki adalah Mineral Grey dengan varian RAM 6x64 GB Langsung saja kita buka untuk kardusnya Langsung saja kita cek untuk isi kardusnya Untuk kelengkapan-kelengkapan dari Redmi Note 8 Pro ini ya Dan seperti biasa ada kardus putih yang pastinya di dalamnya ada jelikis ya Dan kartu-kartu buku panduan, kartu garansi Oke ini adalah buku panduan dan kartu garansinya Ini adalah jelikisnya Warna hitam dan untuk SIM ejector Nah ada di bagian sini masih sama dengan Redmi Note 8 lalu Kita cek untuk HP Untuk HP Seperti tadi ya di kardusnya ya Ada 64MP 6,53 untuk size-nya Dengan chipset Helio G90T Dan baterai 4500 mAh Dan didukung fast charging sebesar 18W Dan untuk isi selanjutnya Disini ada kabel data Dia USB tipe C ya Dan untuk kepala charger-nya Outputnya sebesar 5V 3A Dan untuk ini berarti sudah fast charging 18W Kalau yang Redmi Note 8 kemarin Dia 5V 2A Tapi dia sudah mendukung untuk fast charging 18W Nah kita cek untuk HP-nya langsung saja Kita buka untuk stiker-stikernya ya Untuk Redmi Note 8 Pro ini Dia masih menggunakan hybrid nano SIM ya Jadi kita harus mengorbankan salah satu Jika ingin memakai micro SD Kita langsung lepas saja Langsung saja kita hidupkan HP-nya Dan kita cek untuk bagian depan belakang dari HP Redmi Note 8 Pro ini Kita akan mulai dengan bagian depannya dulu Untuk Redmi Note 8 ini Dia masih menggunakan panel IPS ya Jadi jangan mengharapkan untuk Apa itu namanya yang sekarang kekinian Super AMOLED Untuk bagian depannya ini sendiri Redmi Note 8 Pro ini masih menggunakan panel IPS Dan untuk proteksinya Dia sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk ukuran size-nya 6,53 inch Dan di atas ini ada kamera depan Beresolusi 20MP Beralih ke bagian belakang Dan untuk bagian belakang dari Redmi Note 8 Pro ini Ada quad camera Yang kamera utamanya sebesar 64MP Dengan ultrawide 8MP Dan depth sensor serta Macro lens sebesar 2MP masing-masing Nah yang berbeda di Redmi Note 8 Pro ini adalah Letak fingerprint ada di satu bagian Atau sejajar dengan kameranya Dan untuk di bawah kamera Ada tulisan 64MP AI Super Camera Serta di bagian bawah sendiri ada tulisan Redmi Dan untuk LED flashnya ada di samping kamera Beralih ke bagian samping kanan dan kiri Untuk bagian samping kanan dulu Di sini ada tombol power dan tombol volume Dan di bagian kiri ada sim tray Kita cek untuk sim tray-nya Oh agak susah Nah ini dia Dia masih memakai hybrid nano Oke kita masukkan lagi Dan kita cek untuk bagian atas serta bawah Untuk bagian atas dari HP Redmi Note 8 ini Ada infrared blaster serta mikrofon Semoga kelihatan ya karena warnanya Tidak terlihat Dan untuk di bagian bawah kita cek Ada jack 3,5 mm Ada USB tipe C Ada speaker dan ada mikrofon Kita setting dulu Sekarang kita akan tes hasil kamera dari Redmi Note 8 Pro Dengan kamera utama sebesar 64MP Tapi kita akan mencoba untuk kamera biasa dulu ya Dan untuk ultrawide nya Dan sekarang untuk yang 64MP Serta kita coba untuk makro Karena makro kita harus memoto dengan jarak objek dekat Oke Kita lihat untuk hasil fotonya ya Dan Sekarang kita coba untuk Tes sensitivitas dari fingerprint dan face unlock Milik Redmi Note 8 Pro Ini secepat apakah dia membaca Sidi jari dan membaca wajah saya Oke Tadi sudah saya setting untuk Fingerprint dan face unlock nya Jadi langsung saja kita tes Untuk bunganya kita singkirkan dua aja deh Tangan saya Harusnya ada di sini ya Jadi dengan jarak segini Oke Kita tes Oke untuk sensitivitasnya menurut saya sangat cepat Dan sekarang kita akan coba untuk face unlock nya Oke Untuk pembacaan atau sensitivitas dari sidik jari maupun face unlock Bagi saya sudah sangat cepat Dan kita akan cek skor Antutu yang diperoleh oleh Redmi Note 8 Pro ini Kita lihat nilai yang didapat adalah 280 ribu sekian Dengan nilai CPU 97 ribu dan GPU 79 ribu sekian Itu dia video unboxing kita Dengan Redmi Note 8 Pro ini Saksikan video kita selanjutnya Tes game dan review Redmi Note 8 Pro Jangan lupa untuk like, share, dan komen video kami Dan tentu saja jangan lupa untuk saksikan video kita selanjutnya Terima kasih Bye 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 Bye